Di Perpres 5 2007-2006 itu, nuklir itu masuk di bawaran energi, bahkan by 2025 itu ditargetkan 4.000 megawatt of nuklir. Di dalam visi-visinya Pak Jokowi pun, achieving climate change target itu adalah through nuklir. So I would say about 90% problem dengan nuklir itu adalah problem politik dan persepsi. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated! Oke, halo semuanya, selamat datang di episode ke-9 di Bicara Nuklir Season ke-2. Ini adalah episode yang sangat spesial karena yang datang ini tuh sepertinya dari semua narasumber yang aku hubungi itu, ini tuh adalah salah satu narasumber yang bergerak di bidang nuklir, tapi bukanlah orang nuklir, bukan lulusan nuklir. Selamat datang Pak Bob Sulaiman Effendi, beliau adalah chief representative dari Torkon International di Indonesia. Selamat datang dan terima kasih Pak Bob, gimana kabarnya nih Pak Bob? Pandemi gimana? Bagaimana pandemi terhadapmu? Well, it treats me very well, I mean if you understand, I mean I'm not too really afraid of the pandemic, I mean as long as you have a good immune system, what I always tell, you know, people is vitamin C and vitamin D. Iya betul. Those are the two most important, it'll keep up your immune system very healthy. Iya, oke, kita disini akan banyak banget ngobrol tentang Torkon, Torkon adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pembangunan PLTN, dan tipe PLTN-nya itu memang unik, belum ada di dunia yang beroperasi, tapi sebenarnya desainnya ini adalah desain yang udah lama, sebenarnya udah lama dimunculkan. Pertama kali muncul di Oak Ridge National Lab di Amerika di tahun 1960, yaitu Molten Salt Reactor. Tapi sebelumnya, eksperimen, ya sorry, eksperimen, MSRI, Molten Salt Reactor Eksperimen yang dulu di Oak Ridge National Lab tahun 1960-an. So, terima kasih sekali lagi Pak Bob, karena udah berkenan untuk aku ajak ngobrol nih. Mungkin pertanyaan pertama mulai dari personal dulu Pak Bob kali ya. Aku ngeliat profilnya Pak Bob ini kan, awalnya dari, kalau dari aku lihat dari, lulusannya itu BSC di Amerika bidang computer engineering, tapi kemudian masuk ke industri, industri oil and gas, terus kemudian green energy, lalu tiba-tiba kalau nggak salah sekitar mulai 2015 tuh Pak Bob switch ke nuklir itu, gimana sejarahnya dan apa motivasinya sih Pak Bob untuk switch itu? Oke, pertanyaan menarik. Jadi begini, jadi ketika saya pensiun di 2013 dari oil and gas, karena saya udah bosen aja gitu ya, saya orang yang senang challenge gitu ya, so challenge and nilai dan tujuan gitu ya. So, if I work on something, it has to have to tujuan dan it has to be challenging. So, I don't like just to work easy money lah gitu istilahnya ya. So, waktu saya pensiun dari situ, most of my life, saya tuh has been environmentalist basically. Waktu saya di oil and gas, saya juga lebih di government relation. So, saya do a lot of CSR works, you know, giving money, social money and environmental, you know, on the, you know that oil and gas always give out a lot of money on social responsibility program, right? So, karena itu akhirnya, akhirnya saya banyak involved dengan environmentalist gitu ya. Even saya di 2012-13 gitu ya, saya menjadi ketua panitia Hari Cinta Satwa Nasional. Dua kali, tiga kali bahkan ya. Dua kali jadi ketua, satu kali jadi anggota. So, I get to know all the minister saat itu KLH, belum K, belum Kehutanan. So, when I, waktu saya so decided to early retirement dari perusahaan minyak, saat itu saya decided, kayak sebagian banyak orang, I want to help the environment and my sector adalah energy. Maka saya berpikir, as kebanyakan orang, so energy yang ramah lingkuan itu renewables, right? That's always, you know, what we believe gitu ya. Jadi, pada tahun 2013, even before semua orang know about renewables, even di Indonesia saat itu belum keluar PP79 ya, tentang kebijakan energi nasional. So, saya waktu itu ambil beberapa kursus-kursus di Eropa, namely di Jerman, di Prancis, di Swiss, untuk belajar about renewables. Solar panel, PV, terus angin, terus sintetik biofuel, macem-macem lah. So, I, on my own money gitu ya. Nah, then saat itu I decided, I want to open up a consultancy untuk renewables. So, probably I was the first one consultant on renewables. So, when I do that, and I do all the math and the economics, so, nggak add up gitu ya. The economics does not add up. So, it does not deliver its promises gitu ya. So, jadi saya agak kecewa juga saat itu ya, after spending many years ya. So, pada tahun 2014, finally, Indonesia mengeluarkan namanya Kebijakan Energi Nasional, PP79. Pada saat itu di launching, what stand out to me, pertama adalah di the big, ini ya, jumlah kapasitas terpasang yang luar biasa besar. So, targetnya adalah 430 gigawatt by 2050. Nah, lalu yang menarik, 30%-nya should be renewables. Nah, yeah. So, I did my own calculation saat itu, just back off the envelope calculation. It doesn't add up. I mean, you can't get 31% of renewable without nuclear. And what definitely, you cannot have, nggak akan terachif lah gitu ya. So, pada saat itu, what the second thing that's stand out to me is, nuclear, why would they put as a last option? Itu yang just give me, you know, sesuatu yang menggelitik lah di otak saya gitu ya. What's happening? This is just, nggak make sense. Nggak make sense. Waktu saya, dan waktu saya, waktu saya search, ternyata di kebijakan energi yang previously, so what people don't realize, kebijakan energi nasional di PP79, yang keluar 2014, 2007 tuh pernah ada yang sebelumnya, previously. Itu disebut kebijakan energi nasional juga, tapi perpres, so I think it was, kalau nggak salah ya, perpres 5 2007, atau 2006, I forgot. Nah, di perpres 5 2007-2006 itu, I forgot ya, 26 atau 26, 27. What interesting adalah, nuklir itu masuk di bawaran energi, so it masuk, bahkan by 2025, itu ditargetkan 4.000 megawatt of nuklir. 4.000 megawatt. So, the first one, so you didn't know that, right? You didn't know. Nobody knows this. Yeah. So, tau nggak Mas Harun? Nggak tau. So, I don't think anybody in the nuclear side, really realize that, kebijakan energi nasional di 2007, itu nuklir masuk 4.000. Jadi, ada kebijakan energi nasional, juga nilai perpres, kalau yang sekarang kan PP, dulu perpres, nah turunannya itu adalah, namanya, blueprint pengelolaan energi nasional, nah, blueprint pengelolaan energi nasional itu, kalau sekarang setara dengan RUEN. Oh, I see. Setara dengan RUEN. Jadi, dulu ada kebijakan energi nasional perpres, sekarang kan PP, berarti udah much higher ya. Kenapa akhirnya jadi PP? Karena disetujui oleh DPR, dulu kan nggak. Lalu kedua, di PP 79, sekarang adanya RUEN. RUEN itu kan bentuknya perpres, perpres 79. Nah, dulu di 2007, di bawahnya perpres 5, itu adalah Capman. Capman SDM. Di dalam Capman yang judulnya, you can still google this, download it, right? So, if you download, yang namanya blueprint pengelolaan energi nasional, then you will find, that by 2025, 4.000 megawatts, LPN. The first one was, supposed to be, 2016. So, 2016, 2018, terus dan seterusnya ya, sampai 4.000. So, this just give me, sesuatu yang menggelitik, how would you, you know, if you're not an engineer, I've been trained all my life, an engineer ya, logikanya aja ya, logikanya aja. Bagaimana you have, di 2007, nuklir masuk? Nah, oh ya, the difference adalah, the difference ya, di Perpres, di kebijakan energi nasional yang the first one, itu, yang namanya clean energy itu, targetnya adalah, only, kalau nggak salah, 15%. Nah, lalu, zamannya SBY, SBY bikin kesepakatan-kesepakatan baru di 2025 ya, di 2025, 15%. Bayangkan, dengan clean energy 15% aja, nuklir masuk 4.000. Oke? Let's still think about this ya. Nah, pada saat zaman SBY, SBY, kalau nggak salah, di COP berapa gitu, saya juga lupa, so, increasing, dia minta, oh, komitmen tidak naikin. So, SBY minta dinaikin menjadi 23%. 23%, betul. Ya, 23%. Nah, sekarang, imagine, di 15% aja, you have to have, 4.000 megawatt LTN. Bagaimana, tiba-tiba, ketika naik ke 23%, tiba-tiba PLTN hilang? Just ridiculous. I mean, this is, you don't need to be an expert in energy, just common sense. Betul nggak, Mas Harun? common sense. Maksudnya, if you add up all the renewables, gitu ya, pertanyaan saya sederhana, apakah potensi renewables gitu ya, di 2007, sama di 2014, suddenly increase, di 2014, di 2014, nggak kan? Nggak mungkin lah. Drastically susah. Drastically increase, misalnya, suddenly, hydronya lebih banyak, geotermenya, kan enggak. Most likely, yang ada merosot kan, yang most likely, karena, dari sisi misalnya, biomass, whatever, penggunulan hutan. So, most likely, merosot kan. Renewables nggak mungkin naik long. How would you renewables, bisa naik dari 2007? Kalau 2007 aja dihitung, ya dihitung, bisa masuk nuklir 4.000, kenapa tiba-tiba di 2014, not only itu last option, tetapi hilang. That's a next sense. Absolutely. Nah, disitulah, menggelitik saya. So, what's happening? Gitu ya. Akhirnya, saya did my own calculation, this is not an, you don't need to be a PhD, to do, energy planning calculation. So, when you do your own calculation, you know, back of the hand calculation, it's obvious, obvious, that you need to have nuclear, to achieve that number. Tapi, lalu di 2015, 2015 ya, BPPT, releasing, BPPT outlook, BPPT outlook ya, BPPT outlook, energy outlook, dan BPPT juga telling the same thing. So, bahkan BPPT mengatakan di 2025, you can only achieve 12,5% dari total 23%. lalu di 2031, dari total 31%, total 31%, you kept, di Indonesia kept only achieve 16%. 16% itu dengan, dengan catatan nuklirnya 1,5%, nuklirnya 1,5%. nuklir 1,5%, berarti diasumsikan sudah ada 1% dari, di tahun 2031 itu ya? Iya, exactly. So, saya tanya sama orang BPPT yang bikin itu, yang bikin BPPT Energy Outlook, saya tanya, kan nuklir itu bisa dipasang di mana aja ya? So, artinya, resourcesnya, it's not like renewables, you have certain amount of resources, betul, Harun ya? So, you can import the fuel, whatever, whatever. Kenapa, kan kita batasannya 31, kenapa nuklirnya cuma 1,5%? So, you have a gap there, dari mandate 31%, maksimum, you analyze BPPT, cuma 16%, dengan nuklir 1,5%. there is about renewables, itu about 15%, right? So, saya tanya, kenapa cuma you put 1%, kenapa nggak all the way, di maximize menjadi 31%, am I right? Betul kan? Iya. Pikirannya begitu kan? Mm-hmm. Right. So, this is where, before, saya kan orang lapangan ya, so I'm a practicing engineer. so what this guy told me, adalah ternyata begini, jawaban this guy say, Pak Bob, kita nggak bisa masukin, terlalu banyak nuklirnya, karena two things, pertama, nuklirnya mahal, so if itu mahal, dia akhirnya drive, tarif listrik mahal, dan inflasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah, takes a long time, so dihitung berapa tahun itu Anda ngitungnya? Dihitung 10 tahun. So, 10 tahun, dengan cost around, dihitung di asumsi BPPT, 12 sen. So, saya bilang, oh begitu, itu, jadi itu gives me some thinking, oh berarti begitu ya. So, and then, saya bilang, definitely, akhirnya saya pelajarin about nuklir. So, saya pelajarin about nuklir, why is nuklir so expensive gitu ya? Why is nuklir so expensive? So, dari situ saya am convinced, nomor satu adalah, we have to go to nuklir gitu ya, dan setelah saya pelajarin, nomor satu, masalah kecelakaan, dan lain-lain. So, pertama saya lihat, oh, this is a misperception. So, ternyata nuklir, the safest energy, if you put, that's per terawatt hour, ya. So, you know, there's a big misperception. So, I don't know why, kenapa selama ini, orang nuklir, nggak pernah, mengkomunikasikan, that's per terawatt hour. Maybe, you check ya, saya adalah orang pertama, di Indonesia, yang always mentioning, death per terawatt hour. Kenapa, this is a good question, gitu ya, kenapa selama ini, orang nuklir, nggak pernah, mention death per terawatt hour. Dan kenapa, orang nuklir, nggak ada yang, mention bahwasannya, nuklir adalah, yang paling aman. Why they, jatuh, collapse, di dalam tekanan, orang-orang anti nuklir. They, nggak pernah stand up, gitu. That's the problem. Nggak ada yang stand up, nggak ada yang stand up, for nuklir itself, gitu ya, baik orang Bataan, baik orang Bataan, semua always, akhirnya jatuh kepada kata-kata, opsi terakhir, opsi terakhir, opsi terakhir. Nah, padahal, if you look at, di opsi terakhir, lihat di opsi terakhir, penjelasannya, bahwa, di lamanatlah dilakukan, kajian yang komprehensif, dan adanya, kebutuhan mendesak, maka nuklir dapat menganfaatkan. So, it boils down to, boils down to, adalah kebutuhan mendesak. So, it's just how you define, kebutuhan mendesak. So, it's so many things, gitu ya. Jadi, akhirnya, based on that, pertama adalah, saya tak faham bahwa, it has to be nuklir. Yang kedua, saya lihat, so, if it has to be nuklir, it has to be nuklir, which is affordable. Yang ketiga, karena orang isunya adalah, keselamatan, so, it has to be nuklir, yang memiliki keselamatannya, jauh lebih tinggi. So, dari semua itu, akhirnya, it boils down to, a molten salt reactor. Dan, akhirnya, waktu itu, di 2013, ya, so, this is all happening, in a different, asir ya, blood connected together, gitu. So, di 2013, separate event, separate event, temen saya, di lantik, di angkat, jadi duta besar Switzerland. Nah, saat itu, saya diundang ke Swiss. Nah, saat itu di CERN, CERN, tau dong ya, yang, akselerator itu, yang ada di, Oh, CERN, ya. Swiss, CERN, ya. Nah, baru diadakan, ini, International Conference on, Atforium Energy. adalah yang keberapa, yang ke-12, kan, every year, mereka lakukan itu. So, pada saat saya ke situ, muncul thorium kan, duta besar ini, yang sekarang udah almarhum, temen baik saya bilang, Bob, lo kan orang energi. Terus, pernah denger thorium gak? Saya bilang, wah, gak pernah tuh. Saya bilang, apaan tuh? Saya bilang, oh ini menarik nih, dikasih, karena muncul di koran, gitu ya, muncul di koran, conference become, lalu saya baca. Begitu saya baca, all the features of thorium fuel, dan lain-lain, dan semuanya juga, menyebutkan salah satu reaktor, yang paling baik, memanfaatkan thorium, adalah, molten salt reactors. Karena, itu disesain, primarily, untuk memanfaatkan, thorium, sebagai sumber fuel source. So, pada saat itu, akhirnya saya tertarik, wow, ini adalah hal yang menarik. So, back in 2015, having no debt, and so, saya learn, the internet, about molten salt reactor, and thorium, dan lain-lain. So, what I found out, that we have a lot. We have abundance, wow, abundance of thorium in Indonesia. So, I figure, hey, this thing, if you coupled with, molten salt reactors, not only you will have, an affordable electricity, cheap affordable electricity, high safety, yeah, and, easily manufactured. so, dan, saat itu di 2015, saya komunikasi ke, karena saya, waktu itu, menjadi consultant, di beberapa kementerian, so, easily for me, to talk to, di beberapa kementerian. Salah satu kementerian, yang saya bicarakan, sampaikan ini, adalah, Menko Maritim. Oke, waktu itu, belum ada investasinya ya, Mas Yane? Waktu itu Menko Maritim aja, so, saya talk to Menko Maritim, especially, Pak, waktu itu Pak Rituan Jamaluddin, now, dia sekarang Dirjen Minerba di SDM, saat itu, dia di BPPT, baru saja, di Lantik, menjadi deputi. Oke. Deputi yang ngurusin energi. Lalu, saya komunikasi ke, Pak Rituan Jamaluddin, melalui Pak Yudi Prabangkara, sekarang dia ada di UMKM, dibantu juga saat itu, oh ya, saya lupa ya, saya dikenal ke, orang nuklir pertama yang saya kenal, adalah, dosen UGM, mungkin Anda kenal dia, coba, beritahu saya. Ya itu siapa? Kalau MSR sih, dosen UGM. Kalau MSR, Trof Andang mungkin? Siapa? Bukan ya? Bukan, bukan. yang very highly spoken, yang sangat vokal lah, yang pernah jadi, ketua jurusan, teknik nuklir. Prof Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Yudi, bukan Prof lah, dokter Yudi. Iya, dokter Yudi, dokternya. Nah, dia adalah, orang pertama yang saya kenal. Dia adalah teman, duta besar saya itu, yang saya bilang, duta besar. Dia yang memperkenalkan. Jadi, dia adalah orang pertama, nuklir. Saya kenal. Jadi, bersama-sama dia, kita mencoba mengusung isu Torium ini. Bersama-sama dia. Nah, akhirnya pada saat 2014, awal-awal itu, percaya atau tidak, saya sering diskusi di UGM. Jadi, itu mungkin, saya tidak tahu, sudah masuk belum UGM? sepertinya waktu itu, pertama kali kita ketemu Pak, sebenarnya. Soalnya, pernah ada kunjungan, Bapak-Bapak pernah berkunjung ke, Institute of Nuclear Material Management, di chapternya UGM, dan itu pernah ngundang Bapak, dan saya hadir di situ. Makanya, saya familiar dengan Pak Bob gitu. Awalnya dari situ sebenarnya, 2016 kalau nggak salah itu. di 2014, 2014, saya sering ke UGM, diskusi, dengan, dengan, inilah, dosen-dosen UGM, Pak Andang, salah satunya, Pak Haryono, dan lain-lain. Nah, saat itu, everybody convince, that, thorium is the future of energy, gitu, dan, MSR is the reactor to push, right? So, mendapat dukungan daripada dosen-dosen UGM itu, saat itu di, 2015, akhirnya, dengan dukungan itu, kita bikin seminar, about thorium, the first one. So, saat itu, karena everybody was uncomfortable with the topics, saya ditunjuk sebagai moderator. Dan saat itu, saat itu, saat itu, kita mencoba mengundang, developer of molten salt reactor. Ada tiga perusahaan yang kita undang. Yaitu, pertama adalah, Fly Energy, itu Kirk Sorensen ya. Karena ada di dalam, jadi yang kita dapat, daftar dia itu yang dari, apa namanya, dari buku yang, waktu conference discern, kan mereka publish buku tuh, data-data perusahaan-perusahaan, yang waktu itu present. Nah, ada tiga perusahaan yang kita identify. Bahkan tiga perusahaan ini, kita coba juga komunikasikan, di internal dari tim ini ya. Untuk kerjasama gitu, untuk mereka present. Untuk mereka present. Dari desain gitu ya. Untuk mereka present. Jadi, kita mau ngundang ke dalam seminar gitu. Nah, yang kita undang itu, Fly Energy, Terrestrial, sama Torkon. Yang, we think, there are desain yang, bener-bener udah siap, kira-kira begitulah. that's how we put it. So, we send out, emails, to all three. Unfortunately, yang respon, cuma Torkon. karena Flype gak tertarik ke Indonesia, karena mereka maunya di Amerika gitu ya. Terrestrial gak tertarik, karena mereka maunya di Kanada, dan the only, yang tertarik adalah Torkon. Nah, pada saat seminari itu, that was the first one, being held on thorium. Semua orang bicara, ada BATAN, BAPETEN, MDAPEL, and Pertamina semua. So, the background, why-why that seminar is happening, because saat itu, SDM, it's about to release, namanya Buku Putih, PLTN 5000 MW. So, there is the background. So, imagine, you have this, high semangat yang tinggi ya, semangat yang tinggi, saat itu di 2015, karena, jadi, so bayangkan, pemerintahan baru berganti nih. Jadi, di 2014 November, pemerintahan berganti. Jadi, gini, so, let me tell you, di rentetan ya, 2014, ini panjang sekali sejarahnya ini. ini panjang-panjang, panjang. So, this is the first time, it's on a public ya, so, on a record. So, I will tell you the sejarahnya ya. So, di 2014 kan keluar PP79, about 23%, dan lain-lain. So, saat itu, ya, pemerintahan udah mau berganti. Ya, pemerintahan berganti saat itu, di November, menteri-menteri baru. so, so, between, keluarnya PP79, which is early 2014, sampai November, what's happening di SDM, what's happening ya? Ya. SDM, bikin simulation. Simulation. So, they, they do simulation, on the 31% itu. So, when they do the simulation, again, again, they see that, you cannot achieve 31%, atau 23%, without adding 5.000 megawatt L10. So, there was the second konklusi, daripada simulasi yang they do. Dilakukan oleh SDM di tahun 2015. Ini akhirnya, 2014. 14. Dilakukan di 2014. Yes. Nah, unfortunately, ini gak pernah terpublish. Simulasi. Tapi, you can still find, the news gitu ya. akhirnya, based on that, based on that, SDM lihat ada pergantian, pemerintahan baru. So, what they do adalah, hasil itu, mereka jadikan buku putih. So, they form a panitia, bikinlah buku putih, PLN 5.000 megawatt. Yang, basically, putting di simulation itu, ke situ, dan apa persiapan-persiapannya, dan lain-lain. Ya. Asumsinya, this is where a lot of people, got confused ya. Jadi gini, what I'm trying to say gitu ya, terjadi suatu perubahan paradigma, di sisi nuklir yang, orang gak sadarin. Even orang nuklir sendiri gak sadarin. So, waktu dipublish, buku putih PL10 itu, dibuat sama SDM, asumsinya, semua adalah APBN. Adalah APBN. they are about 70 triliun, atau so many, banyak sekali lah ya, anggarannya. So, akhirnya asumsinya itu. Dan saat itu, ketika akhirnya pergantian pemerintah, oh iya, second issue adalah, yang membuat akhirnya SDM, membuat buku putih itu, di dalam visi-misi Pak Jokowi, pada saat Pak Jokowi, pada saat Pak Jokowi, kampanye, itu ada buku visi-misi tebal ya, tebal banget. Saya gak tau siapa yang nulis, buku visi-misi itu, tetapi ketika mereka ngomong energi, dan about clean energy COP21, guess what tertulis disitu? Nuklir. So, this is what, don't realize, a lot of people don't realize, di dalam visi-misi Pak Jokowi pun, achieving climate change, target itu, adalah through nuklir. Itu, iya, itu ada di buku visi-misi Pak Jokowi. I don't know if he read it, or somebody else did it, I don't know, but it's written ya, someday, you can read it gitu ya. Maybe, maybe ya, berdasarkan simulasi itu, berdasarkan akhirnya SDM melihat, bahwasannya Pak Jokowi, karena visi-misi itu tertulis nuklir, so, maybe, akhirnya, SDM membuatlah, buku putih PLTN ini, 5.000 megawatt. Nah, lalu, di November, terpilihlah para menteri. Terpilihlah. Nah, setelah terpilihlah para menteri, menteri SDM saat itu, Sudirman Said. Ya, diangkat Sudirman Said. Nah, begitu Sudirman Said masuk, the first thing yang dia disodorkan, adalah draft, buku putih PLTN. Yes. So, in January or February ya, the early, first quarter of 2015, dia sign, that buku putih, di Tandatangani. Di Tandatangani. It was signed, di Tandatangani, it was launched. So, tentunya semuanya mendengar. You see, you can still google it ya, di press release dan lainnya. So, that is the background, why suddenly, Kemendko Maritim saat itu, very excited kan. So, all the nuclear people saat itu, very excited, being, di, buku putih itu, di sign, oleh menteri SDM, buku putih PLTN. Nah, yang about to be given, to the president, ceritanya, setelah diberikan, itulah menjadi dasar, untuk penerbitan perpres, untuk go nuklir, membuat NEPIO. So, that is the background ya. that is the background. Background, why suddenly, Kementerian Koordinator Maritim, very anxious. Gitu ya. So, you understand ya, the background. So, everybody was very anxious, saat itu, di awal 2015. Nah, seminar itu, di September. Nah, setelah seminar itu terjadi, dan akhirnya diundang TORCON, dan yang datang hanya TORCON, semua orang bicara, dan lain-lain. So, at that seminar, saat itu semua, everybody was having this thought that, wow, TLTN akan terjadi nih, gitu kan. So, kita mau nyari, design, dan lain-lain gitu ya. So, that is the background. tetapi, akhirnya pada saat, saya jadi moderator, saya persilahkan TORCON paparan, saat itu, si TORCON paparan, semua orang di situ, tertengang, ketika mengatakan, bahwasannya, kos LCOE-nya TORCON, itu cuma 3 sen, wow, semuanya terkaget-kaget. Iya, itu jauh lebih kecil dari, coal itu. Itu jauh kecil, betul, 3 sen. Terus, akhirnya mereka ngomong, bahwa saya, 5-7 tahun, they can start, having commercial operation, dan lain-lain. So, mereka bilang, kita akan siap, invest sendiri, dan saat itu, PLN langsung respon, bam, dia bilang, wah, 26 sen, mau gak? Dia bilang, oh iya tentu, kita pasti mau. Nah, akhirnya, disitulah akhirnya, semua orang, tertarik, dan, saya bilang, akhirnya saya ikat, antara PLN, Pertamina, PT Timah, dan, Inuki. UD, waktu itu kan di RUT Inuki. Nah, akhirnya, saya ikat semuanya, saya bilang, bikin MOU. Gitu ya, akhirnya semua setuju. Nah, setelah selesai acara, CEO Torkot itu, perusaha, karena mereka gak punya orang. Bob, would you be willing? Saya bilang, untuk membantuin kita, sebagai Repsi. Oh iya, gak ada masalah, saya bilang. So, I like the challenge, saya bilang. Karena saya lihat itu. Nah, that's how it got started. Nah, namun, pada akhirnya, di akhir 2015, di akhir, 2015, akhirnya, Menteri SDM, backtrack his statement. Karena, tekanan-tekanan, dari, yang, yang, akhirnya, kita tahu semua, dari Dewan, Dewan Energi Nasional, gak Dewan Energi Nasional. Di Dewan Energi Nasional, ada 8 orang, dari 8 orang itu, ada 2 orang, yang anti nuklir, yang, saya gak perlu sampaikan lah ya, namanya, tetapi, you can google, yang, very persistent, sangat tegas, mengatakan, no to nuklir. Nah, akhirnya, di Desember, November atau Desember, maybe, karena, kejadian, September itu, ada, release, ada apa, segala macam, sangat, sangat, antusias, banyak orang-orang nuklir, saat itu, tiba-tiba, Dewan Energi Nasional, bereaksi. Nah, dua hal, pertama, ada, ada kegiatan ini, kegiatan yang seminar itu, menurut dugaan saya, yang kedua, tiba-tiba, Dewan Energi Nasional, melihat, Menteri SDM, udah mau merilis, buku putih ini. Nah, suddenly, buku putih yang tadinya, karena tekanan, menurut saya sih, tekanan anggota Dewan Energi Nasional ya, karena tekanan Dewan Energi Nasional ini, akhirnya, yang buku putih, yang udah ditandatangani, dan siap, diperuskan ke presiden, ini sama SDM, ditarik lagi. Oke. Akhirnya ditarik lagi, bahkan udah dicetak, dan segala macam, tinggal ditandatangani presiden, ditarik lagi. So, that's the end. That's the end of nuklir. Tapi, saat itu, saya masih gak putus harapan. So, saya tetap maju, berjuang, dan try to find out, apa sih situasi. So, that's how I got started, in nuklir, Mas Harun. So, you can say, it's, yeah, it's remarkable. So many, it's, ini apa ya, kebetulan-kebetulan lah, kebetulan-kebetulan yang, sort of like, ketemu semuanya, matching, and then, it sort of like, converge into a one thing. Yeah, it's very remarkable. Panjang ya? Iya, panjang banget. Aku gak nyangka bahwa ya, karena aku kan, masih mahasiswa ya, aku juga, niatnya juga nantinya, semoga bisa jadi saintisnya, tapi aku juga penasaran banget, tentang politiknya di, nuklir di Indonesia itu kan, kayak gimana. Jadi kayak, bener-bener penasaran aja gitu. What? Karena kan, having, having doing this for the, five years ya Harun ya. So, saya bisa katakan, saya, mungkin the only person, knowledgeable about, nuklir politics di Indonesia. Gak ada yang lebih tahu, daripada saya, ins and out, apa, intrik-intriknya. So, saya juga terlibat di, dunia internasional, so I would say, about 90%, problem dengan nuklir, itu adalah problem, politik, dan persepsi. Masalah teknis, itu 10%. It's just 10%, no big deal gitu loh. Cuman, problemnya, 90%, orang terfokus, kepada 10%-nya, orang-orang nuklir. so they never address, the bulk of the problem, which is, politics and perceptions. So, unless you, handle the politics and perceptions, dan intrik-intriknya, yang 90% ini, buku-kuin maju-maju. Iya. Itu dia alasan, salah satu alasan, kenapa aku bikin channel ini ya, kenapa aku bikin podcast ini. Nah, kemudian itu Pak Bob, dari, dari perbincangan kita yang tentang, tentang mulai dari seminar itu deh, aku penasaran banget. Karena, karena Pak Bob sekarang juga posisinya sebagai chief representative dari TORCON International ya, aku, aku jadi penasaran, yang merespon satu-satunya kan dari, dari email untuk seminar itu kan, TORCON ya, kalau dari yang Pak Bob ketahui, apa sih yang sebenarnya membuat TORCON itu tertarik sama Indonesia gitu. Kenapa mereka bikin investasi Indonesia gitu. Easy. Oke. Oke. Itu pertanyaan yang selalu, orang tanya ke saya, which, itu bisa, from my past experience, jawabannya sebenarnya, jawaban yang business related, yang which is, sangat obvious ya. Cuman kadangkala, pertanyaan-pertanyaan itu, menjadi di, orang bertanya kayak dengan nada miring gitu ya. Nah, I would say, saya jawab dengan business, business relatednya. Pertama ya, if, kalau gini ya, saya ngasih suatu perumpamaan aja ya, kalau Harun, let's say punya suatu produk ya, suatu produk ya, yang brand new, baru produknya, apakah you would find, suatu, jadi kan, kita, ketika kita introducing a new product ya, sebenarnya, in any business, persyaratannya dua, persyaratannya, nomor satu, adalah, you would find the biggest market. Oke, betul gak sih? Iya, iya. Right? The biggest market. Yang kedua, you would find where, there is no competition. Oke. Oke, betul gak sih? common sense lah itu ya. Tertama obvious nih lah itu. Ya obvious kan. So any product lah, you don't go where you have a lot of competition, and you don't go where the market is small. Right? Oke. So having said that, having said that, let's look Indonesia ya. Indonesia is the fourth largest country in the world, the fourth largest population. Right? So, dari lima negara terbesar, lima ya, dengan the biggest population. Cina, India, Amerika, Indonesia, dan Rusia. Dari lima negara besar, yang belum punya PLTN siapa? Indonesia. Cuman Indonesia doang. Ya. So, basically you don't have any competition ya. That's number one. Number two, dari lima negara besar ini, konsumsi listrik yang paling rendah apa? Indonesia. So you have, you look at this ya, you have a huge market, huge, growing, market ya, growing market, with no competition. I mean, where would you go? You tell me. Betul kan? Ya, ya. You don't want to go to Europe kan? Europe, Amerika, dan Jepang, dan Korea, energy consumption itu merosot, turun. Ya. Dia energy consumption itu merosot, tetapi GDP-nya naik, GDP-nya naik. GDP-nya naik. Karena kenapa, Ekonomi mereka itu punya nilai tambah. So, that's a different story lah ya. Tetapi, untuk negara-negara dengan GDP per kapitanya masih rendah, di bawah about 10 ribu. So, the only contribution to GDP itu adalah energy. So, artinya, antara energy dengan GDP per kapita, itu pasti go up linearly. Ya. Tapi, untuk negara yang udah di atas 11 ribu, 12 ribu, it does not go up linearly. Maka, merosot. Kenapa? Why? GDP-nya di-generate, bukan dari energy, tetapi dari nilai tambah. So, having said that, it's obvious kan why Indonesia. Number satu, it's a growing economy, right? And you don't have any competition. Gitu. Basically, nggak terpengaruhin. Kalau let's say we go into America, udah pasti kan, udah terfokus, di situ PWR, BWR, you got a Westinghouse, you got so many competition there. Right? So, Indonesia kan nggak ada, it's an open market, it's like a white slab, you know, white paper. you know, so it's compete, and you have a regulator. The third one, you have a regulator, Bapak Peten, right? So, you know, it is evaluated. So, it's easy. So, it's just a business, business thinking, common sense ya, dalam bisnis ya. Yeah, common sense. Namun, pertanyaan itu selalu, maksud saya, sebenarnya kalau if we look at from the common sense, pertanyaan itu, nggak perlu ditanya lah ya, sebenarnya, tetapi kebanyakan orang nuklir, selalu bertanya-pertanyaan itu, dengan sebenarnya, dengan pandangan yang agak miring gitu loh. Miringnya maksudnya kayak ngejelekin gitu kah? Atau gimana tuh? Bukan. Miringnya tuh selalu, kayaknya selalu lah, wah di Indonesia, Torko ini mau kong kali kong, mau begini, mau begitu, lebih mudah lah, segala macam gitu. Bahwa saya, wah ini lebih dipermudah apa? Padahal, what we are offering, sekarang we have done it's five years ya, apa yang kita lakukan adalah, much more systematic, much more ketat ya, bahkan, we are, look at our testing procedures ya, kita akan bangun, non-vision test bed platform, non-vision test bed platform, di Jawa Timur ya? triliun ya, ya di Jawa Timur lah, di Tuban lah, atau Tuban Surabaya ya. So, it cost us about sekitar 1 triliun, for construction and testing ya. So, you tell me, you tell me ya, ada gak sih, perusahaan PLTN, developer, yang build a full scale reactor, non-vision reactor, ada gak di dunia? Or, necessary gak? Saya tanya sama Harun, kan you are nuclear engineer ya, necessary gak? Dari sisi perizinan Mbak Peten? Atau anywhere ya, perizinannya NRC, necessary? The answer adalah, gak necessary. It's not necessary, untuk membuat, full scale reactor, not necessary. Gak ada. Even, if you look at, dimana ada, all you need to present, adalah simulations on computers. It's all computers. Right? So, what we are doing, we build, an actual reactor, non-vision. Why? Because, kita gak, kita ingin, bukan dasar simulasi, tetapi berdasarkan measurement. So, it shows, it shows, our philosophy gitu ya. Kita tuh, lebih konservatif, we want to achieve, a better, a better result ya. Karena, if we, kita gak perlu ya, kebanyakan orang, they don't, kebanyakan orang, yang, look at, misalnya, contoh, terapower ya, build gates, terestral. What they do, they don't build, a full scale reactor, tetapi, what they build, adalah a test loop. Test loop. Oh ya, untuk ngetes, primary loop-nya aja ya. Iya, primary. They pass you, about maybe, 100 ribu, 200 ribu. Test loop itu. we are spending, 70 juta dollar, that's about, 1 triliun. Which is unnecessary. Tetapi, why? This is why. So I'm trying to, kenapa kita lakukan itu? Nomor, nomor satu, kita ingin, memverify our design. So this test loop, we will verify, our design, not by simulation, like most people do. Betul kan? Simulation, simulation di computer. Tetapi, we verify it by, by measurement, dengan mengukur langsung, transfer heat-nya, dan lain-lain ya, terus passive safety system. Kenapa? Karena kita tahu, the number one, safety concerns itu kan adalah, decay heat removal. That's the most difficult ya. Right? Kan basically, nuclear safety, it's only 3 hal kan ya. You have, reactivity control, decay heat removal, and containment ya. So, out of the three, yang paling tersulit, yang paling selalu kecelakaan, adalah decay heat removal. Right? So, the test bed ini, we can prove, we can show, right? How we remove heat, from the reactor, passively, without electricity. So, I think this is important. So, that's number one, is our purpose is, in doing the, the, non-fusion test bed, non-fusion test bed platform adalah, non-fusion test bed itu adalah, to verify our design, by measurement ya. Yang kedua adalah, so, the end of that, we hope that, Bapak Ten could give us, a design certification ya. So, yang kedua, adalah, to show the government, and the people, that, a Fukushima type of accident, cannot happen with this design. Because we can simulate, in real time. You know, the Fukushima, right? Because it's about, how would you remove, the heat from the reactor, right? So, and, and we can, that place, we can, convince the government, convince the people, et cetera, et cetera. So, that's, to show, that we don't, take shortcuts. We don't take shortcuts. And, bahkan kita, are, so we are doing something, beyond, what even, Bapak Ten required. Yeah. This is not required by Bapak Ten, you know, for your information. You know, building a, a trillion rupiah, test bed platform, it is not required, by Bapak Ten, or any other, regulator. Now, this is important for you to, underline, to underline, for all those people, yang ada, suara-suara miring, right? Suara-suara miring, tentang Torkon, it shows our philosophy. Tahu gak? Yeah, Berarti, untuk memastikan aja nih, untuk memastikan aja nih, Pak, berarti, non-vision test bed platform, ini, adalah bagian dari, safety analysis report, yang nantinya, akan disampaikan ke, Pak Peten ya? Ya, ya artinya, kita, itu ada, yang preliminary, sekarang kita lakukan ya. Right now, kita kerjasama dengan, dengan, IIA, doing the preliminary, safety analysis report. Oke. IIA yang melakukan, assessment, Pak Peten yang, mendampingi. Jadi, yang meng-assess IIA, yang mendampingi, Pak Peten. So, having, doing this, Pak Peten, gained experience, kan, how, how you evaluate, molten salt reactors, gitu ya. So, setelah itu, harapannya, ketika, kita build, this test bed platform, in di, 22, first quarter of, 22, then, hopefully by, 23 selesai, so, we're going to, start testing, di, non-vision itu, di 23 ya. So, pada saat itu, Pak Peten, will be evaluating, the design. Oh, okay. You are right. So, it will be, evaluating the design. So, out of the, the experiment, out of the, non-visionless, by platform, out of that, kita harapkan, Pak Peten, mengeluarkan, namanya, design sertifikasi. So, design sertifikasi, based on that, design sertifikasi, dan, ijen tapak, yang sudah kita get. So, we are hoping that, kita dapat, ijen konstruksi. by 24, kita sudah bisa, menulai konstruksi. Oh. By 24, kita bisa, menulai konstruksi. Kira-kira gitu. Berarti, ya berarti, tiga tahun ini, tetapi juga, mas Arun, mas Arun gini ya, itu kan, as you know, evolve ya, design evolve. Even though, tadi saya sampaikan, design kita udah fix, tetapi, testbed ini, is a tool, where we, put iteratively, secara interaktif, testing, and refining the design. So, maybe something, that you cannot find, berdasarkan simulasi, so we can, so it's an interactive thing, testing the design, and then we'll finalizing, finalizing the design, the final design, will be, after we done the testing, with the non-vision testbed platform. So, for us also, it serves as a validation, of our design. Ya, menarik banget, soalnya, ya setauku memang, sorry ya, jadi panjang, ceritanya jadi panjang gitu. nggak apa-apa, menarik juga Pak, soalnya approach-nya, soalnya setauku memang, dari yang aku jalani sekarang-sekarang, kan memang, aku pribadi kan ikut, sama satu profesor, dan memang, ada proyek, dengan, itu, apa itu namanya, salah satu startup, HTR, dan mereka memang, apa itu, sistemnya, mereka mau, memverifikasi hasil, apa, memverifikasi desain mereka, melalui simulasi, sebelum, akhirnya mereka dapat, safety analysis report, yang fix, dia diverify, baru mereka bikin, non-vision test platform, baru, setelah itu, diteruskan lah, langsung ke konstruksi gitu kan, berarti kan, ini kan berarti, Torcon, non-vision-nya duluan, buat dapat sertifikasi, terus habis itu, dibangun kan, berarti kan, dibalik nih, filosofinya gitu ya, betul, berarti, berarti, ini, Anda memiliki, 1-to-1 scale, of the reactor, 1-to-1 scale, jadi Anda memiliki, 1-to-1 scale, of the reactor, tapi, heat exchange-nya, jadi secondary heat exchange, karena kita, pakai, panasnya dari listrik, itu bukan 1-to-1, heat exchange-nya secondary, dan primal, karena, itu seperempatnya, seperempat, daripada, daripada, full design-nya, karena kita, panasnya kan, kita buang ke udara ya, panasnya kita buang ke udara, namun, reaktornya, scale 1-to-1, reaktornya. Menarik sekali itu, itu, butuh, butuh sampai segitunya ya Pak ya, untuk meyakinkan pemerintah, dan orang Indonesia, bahwa PLTN itu aman ya Pak ya? Yes, 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 artinya, number one is, it's for our own purpose ya, jadi, yang tadi saya katakan, jadi, kalau dilihat dari kacamata kami ya, dari kacamata kami, pertama itu, validation of the, design-nya, kedua, validation of the, DGH removal system, pasifly ya, which is important, yang ketiga, adalah, nanti itu akan kita pakai, untuk training operator, kan kita harus, ngeluarin reaktor itu ya, training untuk operator, sebelum day, day do on the actual reactor, gitu ya, yang keempat, adalah, to test new design, artinya, when we, karena reaktornya bisa kita ganti, so, when we have, a newer design, where we can optimize, the performance of the reactor, we'll do it in the, non-fission first, so, it, for us, it serves, empat purpose, so, for us, it serves, so, the priority first, gitu ya, bahwasannya itu, kita bisa manfaatkan, untuk meyakinkan pemerintah, untuk meyakinkan masyarakat, that is actually the secondary purpose, tapi the primary purpose, adalah for our purpose, yaitu validation of design, validation of the passive safety system, lalu, training of operators, and keempat, adalah modification, so, refining of future, future design, bisa dibilang, berarti di masa yang akan datang itu, nanti, si non-fission test bed platform ini, jadi semacam, quote-unquote laboratoriumnya lah ya, kalau misalnya, kita ada, ada perubahan desain, dan sebagainya gitu ya, betul, kalau ada perubahan desain, dan lain-lain, we can, we can build it, and put it in the non-fission, and see how it performs, betul, I see, ya, menarik, itu tadi bagian pertama, dari obrolan kita, bersama Pak Bob Suleman Effendi, kita akan lanjut lagi, perbincangan ini, di minggu depan, jadi stay tune, dan sampai jumpa, sub indo by broth3rmax, 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 sub indo by broth3rmax,